Hai apa sih bapaknya iya aku nggak tahu pernah pakai ini ini gimana nggak dibilang muka lempeng ya sekarang sudah kumpul dengan bapaknya dengan adeknya ini yang namanya Mbak Marsi kakaknya Mbak Kamti selamat menikmati dari kemarin Desi itu dari kemarin nyatu nyebutin bombali aja nggak suka sama bombali ya nggak suka satu satu kain bisa bikin bombali masa organ tubuh udah terurai masih dianggap hidup ngomong apa ngomong apa ngomong apa nyewitin kiki siapa siapa yang nyewitin si nyewitin si Romsa wanggah iya teki jemit Romsa Wah nggak ya bohong ya jemitin si Romsa enggak waww Bukamti Bukamti bajunya bagus amat kerudungnya bagus amat tuh ya dibelikan sama ibu ya ibu Izmi ya ah lihat wah taknya bagus bajunya bagus mau pulang mau pulang bilang terima kasih sama Mama ini ya Mama ini yang merawat iya awas-awas kena kopi iya hahaha yang merawat Mbak Lia di sini kalau nggak ada Mama aku pakai telana itu telongos aku nggak pernah pakai semuanya 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 cuma punya dua-dua dalam dunia ini dunia ini saya saudaranya cuma punya dua doang bekas tradis kan ada orang berjual bekas awal tradis itu itu orang atau bekas kemenangan orang itu berakhir seperti itu lagi itu kan namanya apa kayak bomba aku nggak nyampe pemikirannya tapi jangkut itu lantai saya nggak nyampe boleh ya nggak bisa ngomong nggak bisa banget nggak bisa banget lagi hai 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 gimana nggak dibilang muka lempeng ya diam aja lempeng gitu aja senyum si Romsa ya Allah ketawa si Romsa siapa bu disini aja lah ibu kantik ulang si nanya suruh disini lah kan nanya yang ngeceput ibu tuh Neng kan anaknya Ibu Ismi nih selalu ngikut kangen Ibu Kamti ya Bu ya Neng ya kangen sama Ibu Kamti katanya tuh karena kan dulu Ibu Kamti kan sama Neng ya berapa hari sama Neng dua hari di rumah itu ya dirawatin di rumah dua hari ah Neng yang mandi itu bantu doang inget nggak Bu Bu inget nggak dulu di rumah Neng nih waktu Ibu di jalan ditemuin di jalan ayo itu tadi itu ada apa itu ada binatang I don't know why ngomong-ngomong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini tempat tinggalnya mbak kamti yang ada di kampung jibut keadaannya seperti ini memang tidak layak seperti yang punya ibu jadi kami mohon maaf kalau nanti mbak kamti disini tahapnya untuk kondisinya tetap harus dipantau Dan ini juga ada kakaknya yang Sama seperti Mbak Kamti dulu Gangguan jiwa Dan sekarang Alhamdulillah sudah 50% sembuh Nah ini yang namanya Mbak Marsi Kakaknya Mbak Kamti Bunda Halo Mbak Marsi Kakaknya yang selama ini kami dampingi Dan ini di lingkungan wilayahnya Ini Mbak Kamti Mbak Marsi masih bersama kami Masih kami tangani Masih kami dampingi Tiap dua hari sekali mandi Dan makannya juga teratur Alhamdulillah sudah 50% Sudah bisa diajak komunikasi Tetapi untuk memorinya masih kurang Terima kasih semuanya Sekarang Mbak Kamti sudah Pengen mandi Pengen ganti baju Katanya gerah tadi dari perjalanan Lama banget ya Bun Perjalanannya dari Dari Semarang Eh dari Banten Dari Banten ke Selinggih Jam 10 malam Sampai sini siang tadi Terima kasih Bunda Parti Kami akan selalu bersama Nanti bila ada apa-apa Kami akan selalu connect dengan Bu Parti Terima kasih semuanya Terima kasih semuanya Terima kasih semuanya Assalamualaikum